Di sebelah kiri aku, lewat dari gate, ini udah Vietnam Hai teman-teman, ketemu lagi sama aku Hari ini aku mau jalan-jalan ke waterfall Namanya De Tian Waterfall Dan waterfallnya ini unik karena jadi perbatasan antara China dan Vietnam Ini ada mapnya, kalian bisa lihat di map Kalau waterfall ini yang menjembatani atau membatasi antara China dan Vietnam Aku tunjukin mapnya Ini dia mapnya untuk waterfall yang mau kita lihat Kalian bisa lihat di sini sebelah kanan yang ijo China dan dibatasi sama perairan Di sini Vietnam Tadi aku udah bisa lihat Vietnam dari balik pager Sekarang aku udah ada di entrance dan mau beli tiket dulu Kita mau cek untuk harganya Karena di sini nggak cuma ada satu waterfall Ada beberapa tempat yang bisa dikunjungin juga Yuk ikutin aku terus Sekarang aku lagi ada di bus Jadi pas entrance terus ada sightseeing bus yang bawa kita nanti ke main area dari waterfallnya Harga tiketnya 115 kuai per orang Udah termasuk entrance to waterfall sama sightseeing busnya all day Yuk ikutin aku terus Busnya udah siap berangkat Hari ini nggak begitu rame Which is good Jadi nggak perlu antri berlama-lama dan panjang Landscape-nya biru banget I can see waterfall sedikit from here Lihat di bawah sana Small waterfall Petutupan Ini aku udah sampai di pemberhentian busnya Aku berdiri di China Di sebelah sana udah Vietnam Lihat Vietnam dari China Di sebelah sana mobil-mobil itu udah di Vietnam Untuk menuju ke sini Dari Chong Suo Dari tempat aku tinggal Nggak terlalu jauh Cuma sekitar satu setengah jam Pake mobil Wah Tuh stopper Jesus Suami aku panik Gara-gara ada laba-laba Dia ketakutan sama laba-laba So Aku mau jelasin lagi Untuk menuju ke sini Dekat Dari tempat aku tinggal Chong Suo County Sekitar satu setengah jam Naik mobil Dan kita sewa mobil Dari hotel Karena kalau buat public transportation Aku kurang pasti Dan juga better rent car Karena Mungkin kalau untuk public transportation Ataupun DD Semacam grab gitu Agak susah di sini Aku getting close to the waterfall Kita bisa turun ke bawah sini nantinya Atau naik bambu roh So Gitu Juga Troya Kira Senang Kira 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 Yang Kira Kira Kita mau turun ke bawah Melihat waterfallnya dari bawah Nanti bisa culup-culup kaki juga di waterfall Atau naik bambu raf Tanda baca di sini juga Vietnam dan Chinese Ada cafe juga yang nawarin makanan dan minuman Dan view-nya langsung ke waterfall First set ternyata kita gak bisa turun ke bawah Gate untuk turunnya di kunci dan digembok Jadi kita stuck sampai disini aja ngeliat waterfallnya Sayang banget gak bisa ke bawah Padahal driver aku bilang kemarin dia juga bawa tamu kesini Yang nginep di hotel aku dan tamunya itu naik bambu raf turun ke bawah Tapi mungkin gak tahu gimana mungkin sehari-sehari ya gantian Jadi sehari dari China side open dan bisa letting people buat ke bawah dan sehari lagi buat Vietnam let the people buat turun ke bawah Karena kemarin dari China yang tamunya bisa turun ke bawah dan hari ini gak bisa Sekarang aku di China Vietnam cross border street Let's have a look up there Tiba-tiba agak turun hujan gerimis Untung aku bawa ini scarf Jadi biar rambutnya gak basah Jadi di atas ini Ada beberapa restoran dan cafe yang jual Vietnamese dan China food Kita mau cobain bagetnya Ini chicken terus ini pork Dan ini beef Kita mau coba dua ini Beef and chicken Ini dia makanannya udah dateng Ini yang beef Ini yang chicken Kita mau share-share Ada sarung tangan juga Buat makannya Bendera Vietnam dan China Jadi kita mau naik ke atas sana Kalian bisa lihat ini Tangga ke atas Dan nanti kebalik sana Di atas ini Aku udah beli tiketnya Ini entrance-nya Backwards ya Lihat teman-teman Aku naik ke atas Duduk begini Ngamper Dan backwards View-nya di sebelah kanan aku Udah bisa ngeliat Dari ketinggian sedikit Ini kita naik terus ke atas Di sebelah kiri aku Sebenarnya ada anak tangga Kalau mau naik Tapi ditutup Jadi kita naik begini Sampai jumpa 5分钟 乘坐 mokai Sampai jumpa Sampai jumpa Iya Sampai jumpa Kita naik terus ke atas Lumayan jauh Karena kita backwards Duduknya Ngadek Ke belakang sana aku gak tau how long it's gonna take dan dimana akhirnya at least it's not a cable car usually biasanya kan cable car ya kalo mau naik kemana-mana tuh cable car terus ini beda lucu juga sih begini karena lain dari biasanya udah selesai yang pertama ada satu lagi next magic carpet dari sini viewnya udah keliatan luar biasa keren banget the second magic carpet ini the second one magic carpet suami aku freaking out karena disini banyak banget spider banyak banget spider di pinggiran, let me show you so there is again namanya juga tropical banyak banget spider awi nearly there awi nearly there masih keep on going naik terus ke atas ini pemberhentiannya second magic carpet jadi aku udah di atas ini lihat viewnya dari ketinggian atas ini bener-bener keren banget seperti yang udah aku bilang dari dulu-dulu-dulu banget kalo di China jalan-jalan kemanapun pasti kalian akan nemuin anak tangga beratus-ratus anak tangga ataupun cable car dan dua itu gak bisa dihindari disini so ini aku mau naik ke atas panjang banget anak tangganya ratusan anak tangga semangat di belakang aku viewnya kalian bisa lihat hardship dan waterfall keren banget ini jalan anak tangga yang aku harus naikin sampai terus ke atas sampai ke atas sana pokoknya harus kuat kaki deh di sini noktri everything is going well sekarang kita jalan di pinggiran car seat kayak gini sambil ngelihat viewnya ke bawah sana oh lord jesus disana bakalan ada walking glass i know tapi bisa jalan di pinggiran yang ada semennya katika segera kemudian terapet kemudian tertari ini akan mengantar kita menuju ke exit teman-teman bener-bener keren dari sini aku masih jalan terus sampai nanti di ujung sana kayaknya kita bakalan turun dengan cara yang sama perosotan lagi kita bakalan turun dengan cara yang sama kayak gini bedanya gak backward oh no, this is glass oh god untuk turun ke bawah kita dilengkapin pakai celana khusus spesial dan pelindung kaki dan juga sarung tangan kayak gini sarung tangan cover sepatu sama celana disini jadi aku udah selesai turun dari seluncuran tadi karena bahaya kalau megang handphone jadi aku gak ngerekam tapi bener-bener funny how to go down pakai celana spesial sarung kaki sarung tangan sekarang kita menuju ke exit aku mau istirahat dulu sebentar jadi kita lanjut jalan menuju ke exit aku gak tahu berapa lama untuk jalan ke sana tapi nanti mungkin kita akan diantar pakai bus lagi sampai ke parking area karena driver kita nunggu di parking area hari ini beruntung banget karena cuacanya gak extremely panas karena semalam habis hujan dan thunderstorm jadi cuacanya agak sedikit lebih adem hari ini aku on the way turun ke exit masih bisa ngeliat waterfall dari sini dari ketinggian on the way jalan ke exit masih bisa ngeliat waterfallnya di sebelah sana bagian Vietnam rame sama pengunjung bisa turun ke bawah tapi di bagian kita gak bisa ke bawah sayang banget kalian bisa liat disini ada bendera Vietnam karena udah termasuk wilayah Vietnam buat teman-teman yang mau dateng ke China kayaknya ini harus dimasukin ke list place to visit di China karena bener-bener worth it buat ngeliat waterfallnya bener-bener keren viewnya kalian bisa dapet view car seat terus waterfall dan juga view pedesaan yang bener-bener hijau dan bikin sejuk mata so aku udah mau ke exit menuju bus dan juga sekarang udah mulai sore aku hampir ngabisin waktu setengah hari keliling disini makasih semua teman-teman yang udah nonton ketemu lagi di video aku selanjutnya bye-bye hope you like my video bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati